Bupati Bandung, Dadang Supriyatna nampak pemasrahan prasarana-sarana jeng utilitas atau PSU perumahan di pengembang ke pemerintah Kabupaten Bandung di Kecamatan Balai Endah Kabupaten Bandung. Selilang Alunggu Bupati Bandung, Dadang Supriyatna gesenampak total 55 PSU perumahan, tina total 490 perumahan kalayan segemblengna. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna nampak pemasrahan prasarana-sarana jeng utilitas atau PSU perumahan di pengembang ke pemerintah Kabupaten Bandung di Kecamatan Balai Endah Kabupaten Bandung. Eta program percepatan serah terima PSUT mengerupakan terobosan anudilakonan ke pemerintah Kabupaten Bandung, anudinampronalu yukana target di KPK, pemerintah daerah kudu bisa serentampi opat perumahan jero setahun, tapi dina tahun 2023 WAEG, Pemka Bandung bisa nampak PSU 10 perumahan. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna nandesken, Pemka Bandung terus bergerak secara gancang ngareng seken etas serentampi PSU. Kukituna jaga PSU perumahan bisa jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini kita sudah meresmikan dan menerima PSU di 55 perumahan, yang totalnya sekitar 460 perumahan yang berada di Kabupaten Bandung. Dan ini juga kita lakukan dan evaluasi memang ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 20 tahun yang kreatif. Dan juga ada pengembang yang sudah tidak ada, bahkan sudah kolab ataupun sudah tidak ada alamat kantornya. Sehingga pemerintah daerah di sini tidak tinggal diam, saya hadir selaku atas nama pemerintah daerah untuk bisa mencadikan solusi. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah 55 perumahan, dan kemarin kita kumpulkan semua warga yang ada di wilayah Kecamatan Balena, yang berjumlah 44 perumahan, kita sudah sepakat sebulan ke depan ini harus selesai. Nah, maka mohon bantuan kepada para penelitiannya untuk bisa membantu pelancaran proses penjelan PSU-nya, dan tentunya kita memberikan diskresi khusus kepada para warga perumahan yang berada di wilayah Kecamatan Balena dan juga misalkan Kabupaten Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.